Intro Halo teman-teman semua Udah siap belum Menyebaran puji rama Tuhan Nah sebelum itu kita mau kegak baru dulu ya Kegak warrior Let's go Jesus Amin Iblis No, no, no Wadah Teman-teman sebelum kita mulai kegak Kita berbahaya dulu ya Tuhan sekarang kami ingin Mulai kegakannya Bapak Kami ingin puji rama Jambamu Bertanti agar kami bisa bersemangat Dan menghargai apa Bapak firman nanti Bisa dihari-hari bagi hati kami ya Bapak Terima kasih Bapak Kesehatanmu Bapak muda-buda Dan mengucap syukur Amin Amin Nah Udah semangat belum teman-teman Nah kita mau nyanyi lagu Hari ini harinya Tuhan Hari ini harinya Tuhan Mari kita bersuka dia Hari ini harinya Tuhan Mari kita bersuka dia Bapak muda-baudah Bapak muda-baudah Bapak muda-baudah Bapak muda-baudah Bapak muda-baudah Bapak muda-baudah Selamat menikmati 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 Siapkan Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dalam Dalam Selamat menikmati 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 sekarang Densel mau sapuin nah teman-teman Densel lagi berusaha sapuin apa yang tadi udah diberantakin Densel tadi belajar menggunting tuh tapi Densel mau bertanggung jawab mau taat taatin perintah mama Densel inisiatif sendiri ambil sapu dan penginya ke bawah dan mau sapuin oke good Densel lanjutin ya sampai bersih lihat sini Denselnya Yunus di perut ikan besar kisah ini terdapat dalam Alkitab yaitu dalam Yunus pasal 1 dan 2 pada suatu hari Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe untuk memperingatkan orang-orang Niniwe tapi bukannya menuruti Tuhan Yunus malah pergi ke Tarsis kemudian turunlah angin ribut dan badai menghantam kapal itu sehingga hampir hancur orang-orang di kapal itu menjadi sangat takut masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk merenyangkannya tetapi Yunus malah turun ke ruang bawah kapal dan tertidur disana dengan nyenyak Yunus Yunus bangun kamu harus berdoa kepada Allahmu agar dia menyelamatkan kita Yunus kemudian menyadari bahwa hal itu terjadi karena ia telah melarikan diri dari perintah Tuhan lalu Yunus berkata angkatlah dan buanglah aku ke laut sebab aku tahu karena akulah sehingga badai besar ini menyerang kalian lalu orang-orang itu sekuat tenaga mendayung perahu untuk kembali ke darat tapi laut semakin bergelora lalu mereka berseru memohon pertolongan Tuhan kemudian mereka mengangkat dan membuang Yunus ke laut dan semua orang menjadi takjub karena laut berhenti mengamuk maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus dan Yunus berada di perut ikan itu selama tiga hari tiga malam lalu berdoa Yunus kepada Tuhan ia tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan dan Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat Halo adik-adik kelas kecil dan kelas lalita ketemu lagi sama Kak Meiling nah adik-adik bulan ini kita sudah belajar tentang apa? tentang tanggung jawab apa itu tanggung jawab? tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatu atau melakukan sesuatu nah adik-adik adik-adik kewajibannya apa? tanggung jawab terutamanya apa? betul tanggung jawab kalian yang terutama adalah sekolah belajar belajar yang baik ya adik-adik nah itu menjadi tanggung jawabnya kalian nah kalau di rumah kalian bisa mulai dengan hal yang sederhana adik-adik seperti membantu orang tua untuk membersihkan kamar kalian sendiri membersihkan tempat tidur setelah tidur lalu membersihkan meja belajar sendiri ataupun setelah makan kalian bisa bantuin mama cuci piring kalau kalian sudah kelas kecil ya ini kakak mau baca satu ayat ada di pengkotbah 9 ayat 10a segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan kerjakanlah itu sekuat tenaga sekuat apa adik-adik? sekuat tenaga adik-adik nah apa itu adik-adik? artinya kita harus jadi orang yang rajin kalau ada sesuatu yang perlu dibantuin kalau ada sesuatu yang perlu dikerjakan ayo adik-adik kerjain bantuin orang tuanya di rumah bantuin mamahnya di rumah ya gitu ya adik-adik ya kita harus belajar rajin dan juga taat apalagi kalau mamahnya butuh bantuan dan minta tolong sama kita kita harus taat tadi adik-adik sudah dengerin cerita tentang Nabi Yunus kan menurut adik-adik dia taat gak? nah dia tidak taat kan dia tidak taat padahal Tuhan butuh bantuan dia untuk untuk pergi ke Niniwe supaya orang-orang Niniwe juga mengenal Tuhan nah tapi saat itu Yunus males Yunus gak mau kerjain gak mau ah Tuhan gak mau ke Niniwe nah akhirnya dia malah pergi ke lain ke tempat yang lain dan akhirnya Tuhan mendidik dia mendisiplin dia dia dimakan ikan selama tiga hari tiga malam tapi itu karena Tuhan sayang nah akhirnya Nabi Yunus pun disana berdoa dan minta maaf sama Tuhan ya kan dan akhirnya Nabi Yunus mentaati Tuhan dan pergi ke Niniwe melakukan pekerjaan yang Tuhan suruh nah itulah adik-adik bagaimana kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan orang tua saja kita harus turuti apalagi kalau orang tua kita membutuhkan pertolongan kita orang-orang di sekeliling kita pun kalau ada yang membutuhkan kita teman kita misalnya membutuhkan bantuan kita harus melakukan sekuat tenaga nah begitu juga kalau perintah Tuhan kalau Tuhan menyuruh kita melakukan ayo pelayanan kamu suaranya bagus ayo nyanyi melayani Tuhan memuji Tuhan pimpin pujian di gereja nah kenapa enggak adik-adik kenapa harus malu kenapa harus takut itu adalah juga melayani Tuhan mengerjakan apa yang Tuhan mau itu hanya satu contoh ya adik-adik masih banyak lain yang bisa kita kerjakan aku enggak bisa nyanyi kak aku enggak pinter nyanyi pasti ada satu kelebihan kalian yang Tuhan mau suruh kalian lakukan untuk memuliakan nama Tuhan ah kenapa kak aku harus melakukan yang Tuhan suruh kenapa aku harus melakukan apa yang papa mama mau aku kan enggak mau nah adik-adik kalau kita melakukan apa yang Tuhan suruh lalu apa yang orang tua kita suruh kita akan jadi apa kita akan jadi anak kesayangannya betul kalau anak kesayangan itu kira-kira seperti apa kalau anak kesayangan kalau kalian membutuhkan sesuatu kalau kalian perlu sesuatu pasti orang tua kalian akan segera segera memberikan apa yang kalian butuhkan begitu juga dengan Tuhan adik-adik kalau kita sedang membutuhkan pertolongan Tuhan ketika kita sedang perlu bantuan orang lain Tuhan akan segera melakukannya lewat bantuan orang-orang di sekitar kita lewat apapun yang Tuhan bisa pakai buat membantu kita itu adalah upah ketika kita rajin dan taat sama Tuhan mau melakukan apa yang kita bisa kerjakan sekuat tenaga pasti ada upah yang dasyat yang besar buat dari Tuhan nah semangat ya adik-adik ya sekarang kita mau berdoa kita bersatu hati kita minta bahwa kita menjadi anak yang mau dengar-dengaran jadi anak yang rajin dan mau melakukan apa yang Tuhan mau Tuhan terima kasih buat hari ini biarlah roh kudusmu Tuhan terus bekerja atas hidup adik-adik supaya adik-adik boleh diberikan kekuatan diberikan hikmat kepintaran supaya adik-adik boleh Tuhan rajin boleh menjadi anak yang mau taat mau dengar-dengaran mau melakukan firmanmu Tuhan mau mengerjakan apa yang mereka bisa kerjakan Tuhan dengan suka cita dengan sepenuh hati dan melakukannya sekuat tenaga karena semuanya adalah kebaikan dari Tuhan terima kasih Tuhan buat hari ini tutup bungkus anak-anak dan keluarga dimanapun mereka berada kami percaya di dalam nama Yesus ada berkat Tuhan menyertai Haleluya Amin Selamat sehari minggu adik-adik sampai ketemu lagi minggu depan Bye Bye selamat menikmati bagi bapak ibu dan saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, dana misi dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini Terima kasih Saya mau seperti itu Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar-dengaran kepada Mama Tata Kuturuhkan sehat mereka selalu D-A-A-T-A-A 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 Saya mau seperti itu D-A-A-T-A-A 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 Saya mau seperti itu D-A-A-T-A-A-A